Intro Sebelumnya sempat viral aksi tawuran di Cibubur, Jakarta Timur minggu malam. Para pelaku berhasil diamankan di Mapolsek, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat pagi. Polisi juga berhasil menyita 12 senjata tajam berupa celurit dari tangan para pelaku saat diamankan polisi di beberapa lokasi. Bermula dengan adanya undangan dari satu kubu ke kubu lain melalui pesan Instagram untuk melakukan tawuran. Karena aksi menantang melalui pesan Instagram tersebut, tawuran pun terjadi dan mengakibatkan satu orang luka bacok pada sekujur tubuhnya. Kini polisi tengah memburu dua orang pelaku lainnya yang masih melarikan diri dari kejaran polisi dan sudah ditetapkan DPO. Awal mulanya, kenapa hal itu terjadi? Ini karena ada undangan dari korban kepada saudara R, di mana di DM itu saling mengajak untuk tawuran. Dari DM akhirnya masing-masing memanggil rekan-rekannya. Sehingga terjadilah tawuran atau pekelayanan atau pemuda pada pukul 2.30 di Jalan Duku, Perjamanan Ciracas, di Bubur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!